Daerah tujuan wisata Jatilui dikunjungi ribuan orang per hari Daerah tujuan wisata Jatilui kini menjadi salah satu destinasi favorit dengan kunjungan mencapai seribu orang per hari 80% pengunjung merupakan tamu asing, terutama dari Eropa sementara tamu Asia dan domestik masing-masing menyumbang 10% Namun, tren menarik terlihat di mana pengunjung Eropa mengalami penurunan sementara tamu dari Asia termasuk India, China, Singapura, dan Malaysia semakin meningkat Kunjungan wisatawan lokal juga menunjukkan pertumbuhan dengan angka 300 hingga 500 orang per hari Sementara kunjungan Jatilui kini di dominasi oleh tamu asing yang mana sekarang 80% di dominasi oleh Eropa sisanya ada 15-10% itu tamu Asia sisanya 10% masih domestik Tapi ini terus, Eropa ini terus menurun karena lebih banyak lagi tamu Asia kayak dari India, Cina, Singapura, Malaysia yang datang ke Jatilui dan juga penduduk lokal, sebetulnya tamu Nusantara juga terus bertambah datangnya Kalau per hari berapa pak rata-rata kunjungannya pak? Per hari karena saat ini kan masih low season sekarang masih gunungan tamu asing 1.000 sampai 1.500, kunjungan tamu lokal sampai 300-500 Dari tangkatannya pak jika dilakukan event sepuluh Oh saya yakin pak 5-10% pasti ada pak Itu minimum pak Tapi yang bagus juga ini untuk event ini bagaimana pak Abi dari BNBK semuanya menggaet komunitas lokal Berarti masyarakat di Jatilui ini semuanya import di program ini bagaimana Jatilui bisa merasakan ikut berpartisipasi dengan semua event yang ada di Jatilui Jadi khususnya yang dilakukan oleh Jatilui Di tengah low season perhalatan event diakini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan hingga 5-10% di daerah tujuan wisata Jatilui Dengan berbagai acara menarik Jatilui siap menarik lebih banyak wisatawan datang ke daerah tujuan wisata Jatilui Sebagai tutupi sudah diketahkan Sebagai semak landscape warisan dunia dunia Jadi kita juga pertama itu Kedua juga memperkenalkan lagi Mempromosikan lagi Mengajak lagi semua Kelemban masyarakat Untuk Mersahat Kalau ini adalah merupakan warisan budaya kita Dan bagaimana kita melestanikan Mempertahankan Warisan budaya kita Jadi Bagaimana kita Adapkan Jatilui Salah satu ini itu Kedua juga Kalau saya tidak salah Belum banyak Peran yang dilakukan Di Alam Kebanyakan kan di kota Di jalan Nah ini kita masuk ke dalam Menawati subak-subak Jadi orang juga bisa Selain dari kesegaran udaranya Jika akan Melihat Kekayaan alam budaya kita sendiri Daerah tujuan wisata Jatilui Dipilih sebagai tujuan event Dan kunjungan dengan alasan Jatilui Sebagai warisan dunia Hal ini dapat memperkenalkan daerah tersebut Kelebih banyak orang Agar turut serta menjaga warisan dunia ini di Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!